Intro Halo semuanya, apa kabar? oke pada kesempatan hari ini saya akan unboxing satu buah sprinter dari miriknya Epson dan ini adalah Epson R120 harganya printer ini Rp 1.500.000 mungkin ada yang berbeda di tempat teman-teman semuanya oke langsung saja kita buka printer Epson L120 sebelumnya printer ini sudah menggunakan sistem input ya, tetapi inputnya ini bawa dari pabrik, jadi gak perlu kita buat input sendiri kalau zaman dulu kan kita harus apa namanya modifikasi ya buat input sendiri ya kalau sekarang sudah ada Epson L120, jadi gak perlu ya oke langsung saja kita buka boxnya kita lihat dalemannya apa aja disini kita dapat buku manual untuk panduan instalasi kemudian ada driver dan juga ada kartu garansi garansi ya kemudian kita dapat kabel printernya kabel printer itu seperti ini seperti ini ya ini pakai USB kemudian ada untuk dudukan kertasnya ini dudukan kertas ada tulisan Epson kemudian kita dapat kabel untuk adaptor untuk arus listrik ya seperti ini berikutnya berikutnya di samping sini kita dapat tinta ini original ya original Epson itu nanti kalau habdis kalian bisa beli juga yang originalnya itu harganya murah sekitar 80 ribuan kelebihan Epson itu disitu harga tintanya murah tapi memang untuk printernya itu sedikit mahal ya dibandingkan dengan merk lainnya tapi gak apa-apa kan kualitasnya lumayan bagus juga ini tinta juga kemudian disini ada dua tinta ini juga teman-teman original semua berikutnya ini dudukan untuk kertas juga nanti kita instalasi ya kemudian kita buka boxnya maksudnya kita akan pertama yang harus teman-teman perhatikan kita harus buka untuk kunci-kunci nya ya ada tiga kunci disini ini dia menggunakan surat tip nah kita buka yang ini dulu ini tinggal tarik aja ke atas ini ya ini kunci pertama kemudian yang ini kita buka seperti ini kemudian yang ketiga disini ada satu buah kunci lagi ini ini udah beres teman-teman tinggal kita pasang untuk tintanya kita isi tintanya ya satu persatu teman-teman cara untuk isi tinta ini sangat mudah teman-teman perhatikan dulu warnanya ya warnanya warnanya harus disesuaikan dengan tabel yang ada disini tabelnya ada disini sesuaikan warnanya jangan sampai kita memasang warna yang berbeda di tempat yang berbeda ini warnanya udah sesuai ya coba kita pasang warnanya satu persatu kita buka aja seperti ini mungkin kita perkecil aja jadi ini dah kelihatan mantap oke caranya ini sangat mudah teman-teman untuk membuka tutup printernya ini seperti ini aja ya seperti ini teman-teman kita tinggal apa namanya geser ke samping aja ini udah terbuka kayak gini udah terbuka kayak gini udah terbuka kayak gini udah terbuka dengan teman-teman nah tetapi kita harus putar bagian ininya kita harus putar bagian ini karena disini ada tutupnya lagi ya ini tutup lindungnya jadi tinta itu gak bakalan keluar kalau ada ini oke kita langsung sobek saja ini tintanya seperti ini kemudian kita tutup lagi seperti ini ya oke kita coba isi yang untuk warna biru ya ada 4 warna disini biru pink kuning dan juga hitam cara isinya cukup kita masukkan seperti ini nua ini ini itu ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati